Perjalanan negara atau pemimpinnya bukan hanya dapat dilihat melalui tulisan, video, ataupun foto yang terpajang di museum. Alat transportasi seperti kendaraan klasik atau mobil kuno pun turut menjadi saksi bisu perjalanan sebuah negara. Inilah yang dilakukan komunitas mobil kuno di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengoleksi puluhan mobil kuno, salah satunya milik Presiden pertama, Insigur Soekarno. Puluhan mobil klasik dan kuno dari berbagai tahun pembuatan bilik anggota Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Jawa Timur berjejer di sebuah pabrik di kawasan Surabaya Barat. Mobil kuno ini diproduksi mulai dari zaman Perang Dunia Kedua hingga awal kemerdekaan Indonesia. Tampak di antara puluhan mobil kuno terdapat mobil penuh sejarah yang pernah digunakan Presiden pertama Republik Indonesia, Insigur Soekarno. Terdapat tiga mobil bekas kepresidenan era Presiden pertama Soekarno, yakni Dodge Limousine keluaran tahun 1946, Oldsmobile keluaran tahun 1959, dan Chevrolet keluaran tahun 1963. Meskipun mobil-mobil ini sudah berusia puluhan tahun, mesin dan interiornya masih asli terawat dan dapat digunakan untuk berkendara. Selain mobil Presiden Soekarno, terdapat juga mobil paling tua yang pembuatannya tahun 1930. Terdapat mobil Dodge Limousine tahun 1938 yang merupakan mobil dinas milik Gubernur Jawa Timur pertama, yaitu Gubernur Suryo. Hiapikusuma, Ketua PPKMI Jati, mengatakan terdapat sepuluh mobil unit mobil kuno yang kondisinya masih orisinil, terawat dan bisa dioperasikan, di mana lima unit di antaranya memiliki nilai bersejarah yang tinggi. Dan yang satu, itu Oldsmobile, itu memang sama Bung Karno ditaruh di Manawis Mayaso, jadi untuk dipakai oleh Dewi Soekarno. Ada berapa mobil yang di sini, yang nilai sejarahnya tinggi? Yang sejarahnya tinggi, sebetulnya ada 4-5 mobil. Kegiatan yang digelar ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar penggemar mobil kuno dan menularkan kegemaran yang sama kepada generasi muda, sehingga mobil kuno ini bisa terawat, berkesinambungan dari masa ke masa.